Oke guys, balik lagi bersama saya di Asian Survivor Kali ini kita sedikit mereview kolam kecil kita alias aquarium nih Nah ini kemarin ikan-ikan ini kita dapatkan menggunakan bubu payung Di parit di pinggir hutan di Kalimantan Nah ini adalah ikan endemik yang ada di Kalimantan Utara Nah mungkin juga ada di daerah anda Yang ada di Jawa, Sumatera, Papua mungkin juga sudah terbiasa melihat ikan ini Apa namanya? Saya juga belum tahu nih namanya ikan ini apa Terus juga kita mendapatkan Loh, kabur dia Di bawah sininya ada Wah dia sembunyi dalam batu-batu itu ada Anakan labi-labi atau baby bulus Terus juga ada jenis ikan lain juga disini guys Cuman dia karena sudah dikasih makan tadi jadi agak keruh airnya Ada jenis ikan sepat yang ternyata bisa hidup Bisa bertahan hidup dan juga memakan makanan Yang kita kasih ke ikan-ikan yang lain Nah ini jenis sepat kalau gak salah apa ya Tadi saya bacanya gurami black spot atau apa ya Three spots kalau saya baca Nah ini jenisnya nih Dia ada titik-titik hitam di badannya Di beberapa kesempatan dulu saya pernah pelihara ikan ini Dalam tempat sekecil ini Ternyata dia gak bisa hidup, mati Karena kekurangan oksigen Karena kemungkinan besar ikan-ikan yang saya tangkap ini sudah terbiasa hidup dengan jumlah oksigen dalam air yang kurang Makanya ketika saya masukkan dalam akureum tanpa bantuan oksigen tambahan ini bisa hidup dengan baik nih Seperti ini guys Juga ada jenis ikan Kalau dilihat dari postur tubuhnya lebih mirip seperti ikan cupang atau ikan tarung Tetapi dalam warna yang tidak mempunyai warna Tapi siripnya tetap panjang Seperti ini nih Dan ukurannya juga lebih besar Nah itu seperti ikan tarung lokal ya Tuh kebetulan disini semuanya ikan tarung lokal tuh Jadi itu aja ikannya Gampang sekali ditangkap Mungkin buat anda yang ingin juga mengkoleksi Bisa komen di bawah Nanti bisa kita kirimkan ke alamat anda Tentunya dengan harga yang Yang bersahabat Atau juga mungkin juga bisa jadi media pembelajaran Buat anak-anak anda yang ada di rumah Yang kebetulan lagi sedang tidak sekolah Jadi daripada gak ngapa-ngapain main gadget terus Nah bagus pelihara ikan-ikan seperti ini Dari segini nilai harganya juga tidak terlalu mahal Ketimbang melihara ikan cupang yang harganya sampai belasan ribu Nah disini juga kita pelihara baby bulus tuh Nah itu ada kepalanya tuh keluar dari batu-batuan tuh Ini namanya Kalau disini sih namanya labi-labi gitu ya Kalau besar biasanya dikonsumsi oleh masyarakat disini Kalau kecil gini Khususnya biasanya Masyarakat Tionghoa nih suka nih Katanya buat obat Tapi kurang tau lah ya Nah ini ikannya yang unik nih Bisa hidup Dan uniknya lagi Dari semua jenis ikan yang saya pelihara disini Dia cuma memakan satu jenis makanan aja Gitu Saya bisa biasanya kasih makan roti Mereka rebutan Atau juga Makanan-makanan yang Mengandung tepung yang tinggi tuh Ikan ini suka makan Cuman kelemahannya dari memelihara beberapa jenis ikan ini adalah Mereka suka lompat Kalau lompat Cukup tinggi Akhirnya Matoy lah dia Oke guys Itu aja review ikan-ikan kecil Yang kita tangkap Menggunakan bubu payung Yang akhirnya kita bisa koleksi Di dalam Aquarium mini seperti ini Yang tidak menggunakan Bantuan oksigen Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!